Kita lanjuti kasus tindak pedano pemelukosaan yang terjadi beberapa hari kebelakang, tepatnya tanggal 17 Maret 2015 yang lalu di Kampung Sindang Nesmi, Desa Cibanon, Kecamatan Sukaraja, yang dilakukan oleh, diduga pelaku sebanyak tiga orang di pinggir jalan Tor Jagorawi. Kita berhasil mengembangkan informasi, dari sedikit informasi, berbekal sedikit informasi yang kita dapatkan dari Sikolban, kita mengantongin satu nama dan ciri-ciri fisik tersangka. Dari informasi tersebut kita kembangkan, sehingga akhirnya pada hari kemarin, tanggal 31 Maret 2015, kita berhasil mengamankan salah satu pelaku utama dari tindak pedana pemelukosaan tersebut. Dan saat ini yang bersangkutan sudah kita serahkan ke unit PPA Satkesim Flores Bogor. Oke, kejadian pemelukosaannya itu seperti apa sih awalnya? Ada pun untuk kejadian pemelukosaannya, pada tanggal 17 Maret tersebut, kebetulan korban atas nama FBA ini, merupakan salah satu kaliawati di salah satu mal di kota Bogor. Sekiranya jam 22 malam atau jam seluruh malam ketika pulang kerja, menunggu angkutan umum menuju rumahnya, yang harusnya mengantarkan ke rumahnya di daerah Caringin ke rumah Tenggol, namun karena tidak ada kendaraan, dia ditawarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pengendara ojek untuk mengangkut yang bersangkutan dan mengantarkan ke rumah yang bersangkutan. Namun di tengah perjalanan, pada saat si kolban ini menyangkupi dan sudah naik ke kendaraan motor dari yang mengaku ojek itu, kemudian kendaraan itu tidak dibawa ke tempat tujuan, tetapi dilingkalkan dan mengarah ke tempat lain. Di mana di TKP, di TKP pemelkosan itu juga dibutuhi oleh dua orang lainnya, sehingga antara jam 11 malam sampai dengan jam 3 pagi, terjadilah TKP dana pemelkosan itu di Tinggilto, Jagurawi, tepatnya di Desa Cibanon, Samatan Sukaraja. Di rumah atau? Jadi untuk lokasi TKP sendiri adalah di semak-semak, di balik benteng pagal tol, sehingga memang lokasi tersebut memang jauh dari rumah penduduk dan sangat sepi dengan penerangan yang sangat minim di pinggir jalan desa. Saat ini baru satu? Saat ini baru satu yang sudah kita amankan dan sudah dipastikan karena kita juga menghadirkan kolban dan kolban menyatakan bahwa itu memang pelaku yang melakukan TKP dana pemelkosan. Nah setelah informasi ini sudah kita pastikan, selanjutnya kita akan melakukan pengembangan terhadap dua pelaku lainnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa mengamankan dua orang pelaku lainnya yang saat ini masih DPO.